Persekutuan dua iblis jelit tiga tamat. Eh bagai seorang gadis remaja yang belum pernah pergi kemanapun, perjalanan Dewi Seri Tanjung sekarang ini menimbulkan kecanggungan juga di samping merasa ragu untuk berbuat. Namun sesuai dengan pesan Kia Geng Tunjung Biru agar tidak menunjukkan rasa asingnya di tengah masyarakat maka dalami. Langkahkan kaki ini gerakannya mantap. Di samping itu agar tidak menarik perhatian orang ia melangkah seperti yang lain apabila di tempat ramai. Baru setelah di tempat sepi, ia menggunakan kepandainya lari dan bergerak cepat. Akan tetapi walaupun Dewi Seri Tanjung sudah berusaha agar tidak tampak asing, orang yang melihat kemudaannya, kecantikannya dan tubuhnya yang padat berisi itu, bagaimanapun menarik pula perhatian orang. Baik bagi orang yang hanya sekadar kagum akan kecantikan wajahnya, maupun laki-laki metukeranjang yang selalu memburu wanita, karena menimbulkan perasaan dakdik-duk. Di samping menarik juga menimbulkan perasaan heran. Sebab, sebagai seorang gadis dan cantik pula, mengapa berani melakukan perjalanan seorang diri? Namun di samping orang merasa heran, juga tidak sembarangan orang berani mengganggu, karena setiap orang bisa menduga, orang yang berani melakukan perjalanan seorang diri dan wanita pula, tentu sakti mandraguna. Maka bagi para laki-laki biasa, hanya dapat mengagumi dan tidak berani mengganggu. Pada hari ini matahari menyinarkan cahaya gemilang sehingga terasa terik. Maka perlu membasahi sekujur tubuh Dewi Sri Tanjung, dan gadis ini merasa kegerahan. Bagi gadis yang lain, jika merasa haus takkan kesulitan, mampir ke dalam warung lalu membeli. Tetapi bagi Dewi Sri Tanjung yang belum pernah mengenal nilai uang dan belum pernah pula membeli sesuatu, merasa repot juga berhadapan dengan rasa haus ini. Benar kakeknya sudah mebekali uang dan petunjuk seperlunya, bagaimana kakek orang mau membeli dan membayar kalau jajan di warung. Namun demikian gadis ini masih timbul rasa ragu dan bimbang untuk membeli. Sebaliknya kalau harus masuk ke pekarangan orang untuk minta air, juga timbul rasa malu di samping takut. Sebenarnya saja seorang gadis berwajah cantik seperti Dewi Sri Tanjung ini, berbahaya juga berpergian seorang diri, sekalipun sudah mebekali ilmu kesaktiannya yang cukup tinggi. Soalnya ia belum pernah bergaul dalam masyarakat, dan belum pernah pula mengenal tipu muslihat orang. Sudah tentu gadis belum berpengalaman seperti ini akan menjadi mangsa empuk bagi orang jahat. Masalah ini memang suduh terpikir pula oleh Kia Geng Tunjung Biru, hingga pada mulanya timbul pula perasaan tidak tega. Namun kemudian Kia Geng Tunjung Biru memaksa diri untuk melepas muridnya ini. Sebab menurut pendapatnya, dengan kesulitan dan bahaya yang dihadapi akan memberi pengalaman berharga bagi bocah itu sendiri, hingga cepat dapat berpikir secara dewasa dan kemudian tahu bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini harus tahu kera bergaul dengan orang lain. Ketika Dewi Sri Tanjung menginjakan kakinya di nganjuk, matahari tepat memancarkan sinar peraknya di tengah jagad. Sinar matahari itu terasa panas sekali hingga gadis ini merasa tidak sanggup lagi menahan rasa haus. Untung kemudian tidak jauh di depan ada sebuah warung yang tidak jauh dari pasar. Sekalipun diselimuti rasa ragu dan bimbang, namun kakinya dipaksa pula supaya melangkah tanpa ragu. Dan beberapa meja maupun bangku panjang memenuhi ruangan. Beberapa perempuan menikmati pesanan sambil bicara dan bercanda. Dewi Sri Tanjung berketetapan hati, masuk warung tanpa ragu dan tidak pedulian lagi. Ia segera duduk di salah satu bangku dan mejanya masih kosong. Pendeknya, orang masuk warung dapat membayar, siapa dapat melarang? Akan tetapi ketika ia merasa menjadi perhatian orang, hatinya terasa berdebaran juga. Maka setelah duduk dengan sepasang matanya yang indah, tanpa rikuh lagi ia sudah membalas setiap pandangan orang, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab menurut pikiran gadis ini, apakah salahnya kalau dirinya membalas memandang orang-orang itu, justru mereka juga memandang dirinya? Tidak disadari sama sekali oleh gadis ini, bahwa dalam pergaulan masyarakat pandangan perempuan yang membalas pandangan laki-laki bisa menimbulkan salah duga. Laki-laki bisa mengir perempuan itu adalah suka menanggapi ajakan laki-laki atau suka diajak kencan. Seorang pelayan laki-laki menghampiri dan dengan sikap hormat bertanya, pesan apa? Sesungguhnya bagi Dewi Sri Tanjung yang biasa hidup di dalam hutan, lebih suka minum air serai seperti kebiasaannya sehari-hari. Sedang dalam soal makan cukup singkong, ketela, gembili, kimpul atau jagung. Malah kalau perlu sudah cukup kenyang hanya makan daging bakar. Namun sesuai dengan pesan kakeknya agar tidak menimbulkan kesan keasingannya, maka gadis ini berlagak juga. Malah kemudian timbul pula seleranya untuk mencicipi makanan lain yang selama ini belum pernah dinikmati. Bukankah hal ini penting bagi dirinya dan penting pula dalam usaha menyesuaikan dirinya dalam pergaulan masyarakat yang baru saja ia kenal? Terangkan yang jelas, apa saja makanan yang paling terkenal di warung ini, ujarnya tanpa ragu. Dalam mengucapkan kata-kata ini ia cukup keras, dan ucapan itu memancing perhatian orang di samping ketawa pula. Mendengar orang tertawa dan beberapa pasang meds memandang dirinya, ia mengerutkan alis. Akan tetapi karena tidak lahu arti dari ketawa orang itu, ia hanya merasa heran dan aneh. Ia tidak marah dan mengalihkan. Perhatian kepada pelayan yang masih berdiri di dekatnya. Dipandang sedemikian rupa oleh seorang gadis yang cantik jelita, sudah tentu si pelayan menjadi gelagapan di samping terpesona. Sebagai akibatnya pula mulut si pelayan ini seperti terkunci dan sulit mengucapkan kata-kata. Pada meja yang berhadapan letaknya dengan meja Dewi Sri Tanjung, duduk dua orang pemuda. Kalau pada mulanya pemuda ini duduk berhadapan sekarang menggeser diri, kemudian mereka duduk berdampingan. Maksudnya jelas agar dengan demikian dapat memandang gadis itu lebih leluasa. Ketika melihat si pelayan tidak segera dapat menjawab, salah seorang sudah membuka mulut. Warung ini terkenal dengan gulai kambing. Agaknya lebih tepat apabila adik pesan nasi gulai saja. Kalau gadis lain, kelancangan pemuda ini tentu sudah dapat menimbulkan salah paham dan salah-salah bisa terjadi percecokan pula. Tetapi Dewi Sri Tanjung yang masih asing di masyarakat ini tidak marah dan malah mengangguk. Terima kasih saudara telah menolong aku, katanya diiringi senyum manis. Baiklah, berikan kepadaku nasi gulai. Sedang minumannya apa saja boleh. Lebih enak kopi tubruk, pemuda yang lain ikut memberi saran, agaknya ingin pula mendapat senyum manis seperti temannya. Harapannya terkabul juga, karena gadis ini mengangguk sambil tersenyum manis. Ia mengucapkan terima kasihnya seperti tadi dan kepada pelayan ia minta disediakan kopi tubruk. Memang tidak bisa disalah kau kalau Sri Tanjung bersikap seperti itu, karena ia beranggapan bahwa dua orang pemuda ini memberi pertolongan. Sesuai dengan petunjuk kakeknya, setiap orang yang mengulurkan tangan tanpa diminta, itu merupakan pertolongan, dan harus diterima dengan senang hati sambil mengucapkan terima kasih. Hanya agak sayang Carol menanggapi pertolongan yang diberikan orang ini. Dewi Sri Tanjung menanggapi tanpa prasangka buruk. Ia menyangkap pertolongan mereka ini merupakan pertolongan yang wajar. Padahal dua pemuda ini menerima keadaan ini dengan dugaan lain, mengira gadis jelita yang belum mereka kenal ini sudah bersedia menanggapi. Pemuda yang bicara pertama tadi kemudian memberanikan diri bertanya, Apakah adik seorang diri saja? Dewi Sri Tanjung mengangguk sambil tersenyum, jawabnya, Ya, aku hanya seorang diri. Bolehkah kami menemani makan di meja nona? Seperti dua ekor kucing melihat tikus, mereka cepat bangkit, kemudian mereka duduk di depan Sri Tanjung, dibatasi oleh meja. Dengan duduk berhadapan seperti ini mereka dapat menikmati wajah ayu itu lebih jelas. Kaki dua pemuda ini saling sentuh, mengandung arti tertentu tanpa ungkapan kata. Dewi Sri Tanjung yang tanpa prasangka itu memang belum tahu dan tidak menyadari bahwa kera mereka kami mandang itu adalah kurang sopan dalam pergaulan. Hanya saja memang dalam dada gadis ini timbul pertanyaan pula yang tidak terjawab, mengapa orang-orang itu memandang dirinya penuh perhatian dan siap memberi pertolongan? Setelah satu meja, dua pemuda ini lalu memperkenalkan diri. Yang seorang menyebut dirinya dengan nama Kaligis, dan yang seorang memperkenalkan diri dengan nama Sangkan. Dan sebaliknya Dewi Sri Tanjung yang tanpa prasangka itu memperkenalkan diri tanpa ragu. Dalam kegembiraannya, kemudian Sangkan memanggil pelayan. Setelah pelayan itu datang, ia berkata, kami akan merayakan perkenalan kami dengan adik Sri Tanjung Nen karena itu sekarang tolong sediakan sapte hati, masak buntut, gulai dan tiga piring nasi putih. Ahaha, Saudara Sangkan, ujar Sri Tanjung. Aku tadi sudah pesan makanan yang saya butuhkan. Tetapi mengapa Saudara pesan lagi? Sangkan yang cerdik dan licik ini tentu saja lebih pandai memikat perhatian orang. Jawabnya, adik Sri Tanjung, maafkan aku. Sekarang ini adik sebagai tamu kami maka harus kami hormati. Dan untuk itu, kami selenggarakan pesta sederhana ini. Kaligis yang sudah dapat menangkap maksud Sangkan segera menyambut dengan ujar manis, benar. Adik Sri Tanjung jangan menolak itu tidak baik. Bagaimanapun perkenalan kita ini harus kita rayakan, sekalipun hanya secara sederhana. Lalu bagaimanakah dengan pesananku tadi? Hal itu gampang, sebab bisa kita batalkan. Sebab dalam merayakan perkenalan kita ini akan menjadi lebih akrab kalau kita makan hidangan yang sama, Sangkan membujuk. Dewi Sri Tanjung yang tidak mempunyai prasangka buruk mengangguk. Ia setuju dengan maksud dua orang pemuda yang baru ia kenal ini. Sambil menunggu datangnya hidangan yang dipesan, Sangkan memulai dengan pertanyaan, apakah adik Sri Tanjung sekarang ini sedang melakukan perjalanan benarkah? Kalau benar, lalu mau kemana? Aku? Oh, saudara pandai sekali menduga orang, Dewi Sri Tanjung heran mengapa Sangkan dapat menduga secara tepat. Memang sebenarnya aku sedang menuju ibu kota Majapahit. Oh, tidak tercegah lagi terlepas seruan tertahan dari mulut Kaligis dan Sangkan. Tentu saja mereka menjadi heran dan hampir tidak percaya, karena jarak Majapahit tidak dekat. Mengapa gadis yang muda dan jelita ini bepergian seorang diri? Kalau menilik gerak-geriknya yang halus dan sikapnya yang polos ini, Sangkan sudah dapat menduga, gadis ini tentu berasal dari desa yang jauh dengan kota. Dan agaknya hanyalah gadis desa biasa yang tidak mengenal tajamnya pedang. Karena gadis ini juga tidak tampak menyandang senjata. Memang tidak mengherankan apabila Sangkan sampai keliru duga, menganggap gadis ini gadis lemah yang tidak kenal ilmu kesaktian. Karena pedang pusaka tunggul-wulung disembunyikan sedemikian rupa hingga tidak tampak. Dan hal ini dilakukan sesuai dengan petunjuk ya geng Tunjung Biru. Seorang diri adik ke ibu kota Majapahit. Apakah adik sudah tahu, di manakah letak kota tersebut pancing Sangkan? Dewi Seri Tanjung menggeleng. Ia memang belum tahu, maka ia menggeleng dan kemudian menjawab sejujurnya. Baru kali ini aku mau ke sana. Kakek hanya bilang, ibu kota Majapahit letaknya di bagian timur. Akan tetapi di mana, terus terang aku belum tahu. Mendengar ini kali gis dan Sangkan saling pandang di susul bibir tersenyum penuh arti. Ahaha, kita sungguh beruntung karena kita mempunyai tujuan sama, ujar Sangkan. Apakah adik Seri Tanjung tidak keberatan kalau kita menuju ke sana bersama-sama? Dengan bersama-sama berarti adik Seri Tanjung mempunyai teman untuk diajak bicara dalam perjalanan. Dewi Seri Tanjung yang tanpa prasangka ini menyambut ajakan ini dengan seuyuh manis dan wajah berseri. Apakah salahnya menerima ajakan pemuda ini justru dengan adanya teman, perjalanannya ke ibu kota Majapahit akan lebih lancar, dan kalau terjadi apa-apa bisa diminta pertimbangannya? Tentu saja aku senang sekali, jawabnya. Melakukan perjalanan bersama kalian. Di samping itu tentunya kalian sudah pernah datang ke sana? Bukan hanya pernah, tetapi malah sudah berkali-kali datang ke sana, Sangkan menyahut cepat, nadanya sungguh-sungguh. Melakukan perjalanan ke sana bersama kami tentu saja akan lebih aman dan cepat tiba di sana, karena tidak perlu bertanya-tanya lagi. Bagi gadis ini yang masih asing dengan kota dan baru terjun ke masyarakat, tentu saja masih belum mengenal. Macam apakah manusia jahat yang suka menggunakan tipu muslihat ini? Karena itu dirinya mengira, orang yang sudah sering ke ibu kota Majapahit akan mengenal semua orang. Sudah berapa kali kalian ke sana tanyanya penuh minat. Dan apakah kalian juga sudah kenal pula dengan seorang pemuda tampan bernama Surya Lelana? Mendengar pertanyaan ini Sangkan dan Kaligis garuk-garuk kepala. Namun Sangkan seorang licik dan licin, sesaat kemudian sudah menjawab mantap. Oh haha, apakah adik merupakan teman baik Surya Lelana? Sungguh kebetulan sekali aku pun sahabatnya. Bagus sekali kalau kalian juga sahabat baik Surya Lelana, Dewi Sri Tanjung gembira sekali, hingga bibirnya yang indah itu tersenyum lebih indah dan sedap dipandang mata. Senyum gadis ini merupakan senyum polos dan tidak malu-malu. Sungguh menyenangkan sekali saudara, Sambut Sri Tanjung. Dengan demikian berarti perjalananku tidak akan kesepian lagi. Dan sudah tentu pula melakukan perjalanan jauh bersama kawan akan mengurangi rasa lelah dan perjalanan yang jauh itu seperti tidak terasa. Adik benar, Kaligis yang sejak tadi hanya berdiam diri mulai ikut bicara. Lebih-lebih adik belum pernah datang ke sana. Sebaliknya, kami yang sudah berkali-kali datang ke sana, dengan gampang akan mengantarkan Anda ke rumah Surya Lelana. Yasri Tanjung yang selalu menyungging senyum manis nih, menyebabkan suaranya lebih merdu lagi. Dan tentu rumahnya bagus sekali. Ah, lebih lagi Surya Lelana berdiam di rumah Mahapati Gajah Mada. Rumah pejabat tinggi Majapahit itu tentu amat bagus di samping besar. Oh tidak tercegah lagi meluncurlah seruan kaget dari mulut dua orang muda ini, mendengar nama Gajah Mada disebut. Kemudian timbulah dogaan dalam hati dua pemuda ini, apakah hubungan gadis ini dengan Gajah Mada? Tiba-tiba saja dua orang pemuda ini teringat kepada cita-cita guru mereka yang akan membalas dendam kepada Mahapati Gajah Mada. Dengan demikian apabila dapat menangkap gadis ini, bukankah berarti mereka sudah dapat memberikan jasa bagi guru mereka? Apabila melihat pula bahwa gadis ini nampaknya sederhana, tentunya gadis ini cantik jelita tetapi lemah dan tiada kepandaian. Dan hal ini sudah tentu amat kebetulan, karena merupakan permulaan baik bagi mereka. Sebagai seorang pemuda yang licin dan licik, sangkan dapat menguasai perasaan, lalu jawabnya dengan lagak dibuat-buat. Ya, tentu saja rumah Mahapati Hamad bagus dan juga luas sekali, di samping berada di tengah kota. Adik Seri Tanjung tahu, sudah tak terhitung lagi jumlahnya kami masuk ke rumah Mahapati Gajah Mada. Uaha, perabot rumahnya amat bagus, indah dan menyedapkan pandang mata. Demikian pula hamba sahayanya banyak sekali. Hem, pendek kata adik kebetulan sekali dapat bertemu dengan kami. Sebab dengan perantaraan kami adik Seri Tanjung dengan gampang akan dapat masuk ke rumah Mahapati Gajah Mada tanpa kecurigaan dan tanpa pemeriksaan lagi. Pemeriksaan? Pemeriksaan tentang apa Dewi Seri Tanjung kaget berbareng heran. Sebab kakeknya tidak pernah memberitahu kau masalah ini. Meledak ketawa sangkan dan kaligis. Lalu kaligis mendahului menjawab. Di sana memang dijaga oleh banyak prajurit pengawal. Maka orang yang mau masuk ke rumah Mahapati Gajah Mada tentu akan ditanya macam-macam dan kalau perlu dilakukan penggeledahan. Penggeledahan bagi orang yauk dicurigai, sambung sangkan. Tangan petugas yang menggeledah, merabah-rabah seluruh tubuh, barangkali ada senjata yang disemunyikan dan bisa membahayakan kerajaan Majapahit dan Mahapati Gajah Mada. Malah kalau perlu orang pun diperintahkan harus membuka pakaiannya. Air wajah Seri Tanjung berubah menjadi merah. Itu tidak sopan. Tanda petik. Sangkan dan kaligis menyeringai hatinya senang melihat perubahan wajah dan kekagetan gadis ini. Dua orang muda ini gembira sekali, omong kosong dan bualannya dapat mempengaruhi gadis ini dengan gampang. Padahal jangankan sudah pernah masuk rumah Gajah Mada. Datang ke ibu kota Majapahit pun belum pernah. Akan tetapi gadis ini yang baru saja terjun ke dalam masyarakat dan belum mengetahui keadaan sebenarnya, tentu saja gampang dipengaruhi. Adik jangan kaget sangkan meneruskan bualannya. Itu memang sudah menjadi peraturan, guna menjaga ketertiban dan keamanan bagi para pejabat tinggi kerajaan. Akan tetapi bersama kami adik akan aman dari gangguan siapapun. Melihat keasikan tiga orang muda itu para tamu yang sedang jajan di warung menjadi tertarik di samping heran. Namun semua orang tidak berani mendekati maupun mengganggu, setelah dalam pembicaraan itu menyebut-nyebut nama Mahapatih Gajah Mada. Mereka lalu menduga, tentunya tiga orang muda ini orang-orang penting atau putra bangsawan Majapahit, tetapi sedang menyamar sebagai kawula biasa dalam melakukan tugas. Tak lama kemudian pesanan mereka datang. Melihat masakan daging yang baru kali ini saja ia saksikan, dari mulut Dewi Sri Tanjung sudah terdengar suara cekak cekak cekak, sedang hidungnya kembang kempis karena menghirup bau gurih, sedap dan wangi. Kepada masakan yang baunya seperti ini hidungnya merasa asing. Sebab biasanya apabila memasak daging di pondok gurunya, paling-paling hanyalah daging bakar dengan bumbu seadanya, yang penting asal terasa asin. Sangkan segera mengajak Dewi Sri Tanjung mulai makan. Sedang gadisim tanpa malu-malu sudah mulai mengunyah daging yang kecil-kecil itu, yang terasa sedap dan nikmat. Tadi ketika ia melihat daging yang diiris kecil, ia agak kecewa, sebab biasanya ia menghadapi daging yang irisannya besar berikut tulang. Namun setelah tahu daging yang kecil ini pun lebih sedap, gadis ini gembira sekali sambil memuji-muji enaknya masakan. Itulah sebabnya aku tadi meuganjurkan agar adik pesan gulai, kata Sangkan dengan bangga. Pemuda ini merasa berjasa, gadis jelita ini cocok dengan gulai dan sate. Karena Dewi Sri Tanjung memang masih asing kepada tata cara hidup dalam masyarakat dan segala aturan tetek bengeknya, maka gadis ini tidak tahu bahwa dalam soal makampun manusia ini diatur dengan sopan dan santunya. Karena ketidaktauannya ini maka Dewi Sri Tanjung makan dengan lahap, dan tanpa peduli lagi kepada yang lain. Sambil mengunyah dan menelan masakan yang belum pernah ia nikmati ini, berkali-kali gadis ini menghirup pula kuah yang hangat dengan mulut bersuara. Sesungguhnya agak merasa heran juga Sangkan maupun Kaligis melihat kera gadis ini makan. Mengapa sebagai seorang gadis menghirup kuah sampai bersuara seperti itu? Kalau di rumah sendiri memang tidak mengapa, tetapi di warung, berarti di tempat umum, makan yang baik harus mencegah timbulnya suara. Akhirnya tiga orang ini selesai makan, kemudian Kaligis yang membayar seluruh harga makanan, dan mereka meninggalkan warung itu. Mereka menuju ke selatan. Dewi Sri Tanjung di tengah dan dia pit oleh Kaligis dan Sangkan. Dalam berjalan ini si gadis tahu benar menuju ke selatan, sebab matahari di sebelah kanan. Sebagai seorang yang memang belum pernah mengunjungi ibu kota Majapahit dan tidak tahu pula letaknya, maka gadis ini berdiam diri. Menurut perkiraan gadis ini tentu menuju langsung ke ibu kota Majapahit seperti janji semula. Karena mengira menuju Majapahit itulah maka Dewi Sri Tanjung melangkah pasti tanpa ragu. Dan dalam perjalanan ini pun mereka asik bicara, membicarakan apa saja sebagai pengisi waktu senggang. Akan tetapi setelah perjalanan ini lama dan setiap terdapat jalan simpang selalu dilewati tanpa membelok, akhirnya ia bertanya. Mengapa sebabnya kita terus ke selatan? Bukankah seharusnya kita menuju ke timur? Belum waktunya kita membelok ke timur, adik manis, sahut sangkan. Kita baru membelok ke timur, sesudah kita melewati hutan kecil di depan itu. Marilah adik, perjalanan agak kita percepat dan adik tidak perlu ragu. Sambil berkata ini sangkan meuyambar lengan kanan Dewi Sri Tanjung. Maksudnya, sangkan ingin membimbing gadis ini agar perjalanan lebih cepat. Ih Dewi Sri Tanjung kaget dan cepat meronta, melepaskan tangan yang dipegang sangkan. Ah sangkan kaget dan terhoyung hampir jatuh. Hai, kenapa adik sangkan kaligis kaget melihat sangkan sempoyongan? Ahaha, tidak apa-apa sahut sangkan guna menutup rasa malunya. Aku terantuk batu dan hampir jatuh. Jawaban ini sesungguhnya tidak masuk akal. Tetapi kaligis tidak mendesak lagi dan percaya. Sebaliknya karena Dewi Sri Tanjung tidak melakukan perbuatan apa-apa, hanya berdiam diri. Apa yang telah terjadi memang di luar kesadaran Dewi Sri Tanjung. Ia tidak menyadari bahwa ketika tangannya yang merontak tadi mengandung tenaga yang kuat dan mendorong sangkan. Tenaga yang kuat itu menyalur sendiri ke lengannya yang menyebabkan sangkan tak dapat bertahan, sekalipun dambiam sangkan tadi menggunakan tenaga pula dalam menyambar lengan Dewi Sri Tanjung. Akan tetapi sebaliknya, kendati sangkan merasa terdorong oleh tenaga kuat yauk tidak tampak, pemuda ini sama sekali tidak sadar kepada keadaan. Ia tadi hanya mengira pegangannya kurang kuat, sehingga dirinya sendiri terhuyung. Apakah sebabnya kau pegang-pegang tangan orang protes Dewi Sri Tanjung tidak senang? Protes yang keluar dari perasaan kewanitaannya yang halus dan sepi dari perasaan lain. Sangkan hanya menyeringai. Tak lama kemudian tibalah mereka di hutan yang mementang agak luas dan mereka menerobos masuk. Setelah agak jauh mereka menerobos hutan, tanpa terduga sangkan dan kaligis yang sudah saling memberi isyarat dengan metu itu, menubruk hampir berbareng. Ah Dewi Sri Tanjung kaget sekali ketika tiba-tiba empat tangan yang kuat sudah memeluk tubuhnya. Dalam kagetnya gadis ini hanya dapat berteriak tertahan. Sebaliknya begitu berhasil menubruk dan memeluk tubuh gadis jelita dan montok itu, tidak tercegah lagi mulut sangkan dan kaligis sudah terkekeh gembira. Tentu saja mereka gembira, dengan sekali tubruk sudah berhasil. Jelas sekali gadis jelita ini seperti perempuan lain, hanyalah seorang perempuan lemah. Saking tidak kuasa lagi menahan selera, melihat wajah jelita dan menggiurkan, hampir berbareng kaligis dan sangkan sudah mencium pipi yang kuning dan montok itu. Namun segera terdengar suara mengaduh kesakitan dari mulut kaligis dan sangkan, disusul tubuh dua pemuda ini terhuyung hampir jatuh. Tadi ketika tiba-tiba tubuhnya dipeluk dari kiri dan kanan, dalam kagetnya Sri Tanjung hanya bisa berteriak tertahan. Namun naluri kewanitaannya segera memberitahu, bahwa dua orang pemuda ini mempunyai maksud tidak baik. Lebih lagi ketika dua pemuda ini sudah berusaha mencium pipinya, secara otomatis gadis ini mendongakan kepalanya, sehingga ujung hidung dua pemuda itu mendarat di leher. Justru sentuhan ujung hidung ke leher ini menyebabkan rasa ngeri. Sri Tanjung lalu memerontak. Hawa sakti dalam tubuh gadis ini segera bekerja sendiri, dan akibatnya walaupun kaligis dan sangkan bukan pemuda lemah. Mereka tak kuasa lagi mempertahankan pelukannya. Setelah dua pemuda ini terhuyung hampir roboh, gadis ini berdiri dengan wajah merah dan alis terangkat, tanda marah. Bentaknya, huhuh, apa maksudmu main peluk orang? Sangkan dan kaligis dapat berdiri tegak kembali. Mulut mereka menyeringai dan hati mereka penasaran, gemas dan hampir tidak kuasa lagi menahan hasrat berhadapan dengan gadis cantik ini. Mereka berpikir di dalam hutan seperti ini, dan jauh dari orang, siapakah yang bisa menolong gadis ini? Heh, 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 engkau tanya apa maksud kami? Sangkan mengejek. Kalau laki-laki sudah memeluk perempuan, engkau masih juga bertanya maksud ma. Adik manis, engkau harus menyerah kepada kami agar tidak menderita. Kalau kami marah, kami merasa sayang kepada kecantikanmu dan sayang pula akan keindahan tubuhmu kalau kami harus main paksa dan menyiksa engkau. Kaligis cepat menyambung, adik cantik, kami dua orang saudara, merupakan perkasa. Jika engkau menjadi kekasih kami, engkau pasti bahagia. Mari, adik cantik kita lewatkan waktu dengan bersenang-senang di hutan ini. Hem, tak akan ada orang yang mengganggu. Dewi Sri Tanjung mengerutkan alis. Ucapan dua orang pemuda ini sebenarnya asing bagi telinganya, dan juga tidak tahu artinya. Tetapi walaupun demikian naluri kewanitaannya dapat menduga maksud dua orang pemuda ini tentu tidak baik. Setahun lalu tanpa seizinnya, Surya Lelana sudah mencium pipinya, akan tetapi ketika itu Surya Lelana cepat minta maaf, sebaliknya dirinya juga tidak marah atas perlakuan itu. Namun dua orang muda ini sekalipun juga tidak minta izin lebih dahulu, dalam dadanya timbul perasaan lain. Naluri kewanitaannya sudah memberitahu perbuatan dua orang ini mengandung maksud tidak baik. Perasaan yang demikian ini makin kuat lagi setelah termata sikap dua orang ini jauh berlainan dengan sikap Surya Lelana. Dua pemuda ini tidak mau minta maaf, sebaliknya malah mengucapkan kata-kata asing bagi telinganya. Kau, kau, apakah maksudmu sesungguhnya bentaknya? Heh, 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 jangan rewel. Adik manis, menyerahlah kepada kami sangkan terkekeh sambil membusungkan dada. Setelah kita lewatkan hari dan malam di hutan ini, baru kemudian kita bersama ke Majapahit. Ya, kita lewatkan hari dan malam bahagia di hutan yang sepi ini. Kaligis menyambut dengan mulut menyeringai. Adik cantik harus melayani kami berdua dan secara adil. Sri Tanjung menjadi marah sekalipun belum begitu jelas maksud orang. Sebab bagaimanapun sebagai gadis yang terasing dari pergaulan, ia asing dengan kata cinta itu. Huh, huh, kalau aku tidak sudi, kalian bisa apa tantang Dewi Sri Tanjung? Dua orang muda itu terkekeh, lalu Kaligis mengancam. Hem, engkau seorang perempuan, dan takkan menang melawan kami. Sudahlah, jangan rewel. Jika rewel, engkau jangan menyalahkan kami kalau terpaksa menggunakan kekerasan. Hem, adik cantik, apapun alasannya adalah tidak baik kalau harus lewat jalan kekerasan. Karena itu menyerahlah baik-baik kepada kami. Sebenarnya saja dua orang pemuda ini bukan merupakan pemuda bejat moral dan selalu mengumhar nafsu jahat. Dorongan yang menyebabkan Kaligis dan Sangkan sampai lupa diri dan buas menghadapi Dewi Sri Tanjung ini, akibat diketahuinya hubungan Dewi Sri Tanjung dengan Gajah Mada. Padahal Gajah Mada adalah musuh guru mereka. Kalau sekarang mereka dapat menangkap dan mempermainkan gadis ini, siapa yang dapat disalahkan justru berhadapan dengan lawan? Gadis ini hanya seorang diri, padahal mereka dua orang. Apa yang harus ditakutkan dan manakah mungkin gagal lagi? Dewi Sri Tanjung tambah marah dan membentak. Kurang ajar ternyata kamu manusia jahat berpura-pura baik. Huh, kamu lekas pergi atau tidak? Jika tidak, engkau jangan menyalahkan aku jika aku terpaksa menghajar kamu. Ucapan yang demikian ketus ini memancing gelak tawa dua pemuda itu. Kaligis dan Sangkan saling pandang dan mulut meringis seperti iblis kelaparan. Adi Sangkan. Hayo kita keroyok saja dengan kekerasan. Mana mungkin kilakalah Kaligis mengajak. Betapa gembira guru kita, apabila kita berhasil menawan salah seorang yawuk mempunyai hubungan dekat dengan gajah mada ini. Engkau benar. Marilah sambut Sangkan sambil mendahului menerjang ke depan dengan gerakan menu beruk. Melihat gerakan pemuda itu sadarlah Dewi Sri Tanjung akan keadaan. Lebih lagi ketika mendengar ucapan mereka yang menyinggung nama gajah mada. Semakin jelaslah bahwa dibalik sikap begitu baik, memang mengandung maksud tidak baik. Dengan gerakan gesit gadis ini sudah menghindarkan diri dari tubrukan dua lawan itu. Gerakan dua lawan ini walaupun cepat, menurut pandangan Dewi Sri Tanjung, masih kurang cepat. Gadis ini melawan dengan serangan-serangan tak terduga. Tubuh gadis ini berkelebat cepat sekali seperti kilat menyambar hingga Sangkan dan Kaligis kaget. Mereka menjadi sadar bahwa gadis yang tampaknya lemah itu ternyata bukan gadis sembarangan. Kemudian mereka pun sadar tidak mungkin dapat mengalahkan gadis ini tanpa senjata. Sering. Sering dua orang pemuda ini sudah mencabut pedang hampir berbareng. Sangkan menyerang dari arah kiri dan Kaligis menyerang dari kanan. Dewi Sri Tanjung kaget oleh sambaran pedang itu. Tetapi, tanpa kesulitan gadis ini dapat menghindari. Tering. Tering. Kering. Kering dentingan pedang terdengar empat kali. Pedang Sangkan maupun Kaligis menyerang kemudian dua orang pemuda ini melompat mundur, guna menghindari sambaran tangan dan kaki gadis itu. Dalam menghadapi sambaran pedang tadi, Sri Tanjung sudah menyentil dengan jari tangannya dan berhasil membuat pedang lawan menyeloweng. Hati gadis ini menjadi besar di samping timbul rasa percaya diri. Ia tadi memang nekat dan untung-untungan. Ia mencoba untuk menangkis dengan sentilan jari tangan. Bagi dirinya yang belum berpengalaman menghadapi lawan sungguh-sungguh, apa yang dilakukan sering menimbulkan rasa ragu. Sekarang dengan hasil yang diperoleh, dirinya menjadi tambah mantap, dan sambil menguji pula sampai di manakah ilmu tangan kosong bernama Sindung Riwut. Dengan ilmu Sindung Riwut yang berarti angin ribut maupun badai itu, maka gerakan Dewi Sri Tanjung hebat bukan main. Tubuhnya berkelebat cepat menerobos di antara sinar pedang lawan. Saking cepatnya ia bergerak, yang tampak hanyalah warna dari pakaiannya. Dewi Sri Tanjung memang menyukai warna bira muda. Maka seleret warna biru muda berkelebat seperti bayangan, dan makin lama gerakan gadis ini semakin mantap. Kesempatan bagus ujar gadis ini dalam hati. Selama ini aku hanya memperoleh kesempatan berlatih dengan kakek. Dan selama itu pula kakek tidak pernah menyerang aku sungguh-sungguh. Bukankah peristiwa ini dapat aku jadikan semacam ujian? Berpikir demikian kalau semula gadis ini ingin sekali segera dapat menghalau lawan, sekarang menjadi lain. Ia mencoba kecepatannya bergerak menerobos di sela sambaran pedang lawan tanpa membalas menyerang. Berkali-kali-kali gis dan sangkan celingukan dan heran karena tiba-tiba lawannya sudah lenyap. Tahu-tahu ada angin menyambar dari belakang, maka cepat-cepat mereka membalikan tubuh dan menyerang lagi. Setelah beberapa kali dilakukan, gerak cepatnya dengan mencoba kecepatan gerak tangannya. Gerakannya sekarang menjadi lambat, tetapi tiap kali pedang lawan menyambar, tering, jarinya yang lentik itu menangkis dan pedang lawan menyeloweng. Sebaliknya kali gis dan sangkan menjadi penasaran, setelah peluh mereka membasahi tubuh belum juga berhasil mengalahkan lawan. Kalau lawan juga bersenjata, hal ini masih tidak mengapa. Tetapi sekarang ini lawan yang dikeroyok hanya bertangan kosong mengapa pedang mereka tidak pernah berhasil menyentuh ujung baju lawan? Dalam penasaran ini mereka tidak mau sadar akan keadaan, sebaliknya malah tambah marah dan dekat. Sambil membentak nyaring pedang mereka berkelebat lebih cepat lagi, menyambar ke arah bagian tubuh lawan yang berbahaya. Tetapi celakanya walaupun suara bentakan mereka sampai habis sambaran pedang mereka tak pernah berhasil menyentuh ujung baju lawan. Mereka berkelahi sudah cukup lama. Dewi Sri Tanjung menjadi heran sendiri melihat keadaan dua orang lawan itu sudah mandi peluh dan napasnya kembang kempis, sebaliknya dirinya masih segar dan napasnya masih biasa saja. Setelah mendapat bukti dirinya bukan gadis sembarangan seperti ucapan kakeknya. Dewi Sri Tanjung menjadi puas, lalu timbul rasa bosan dan muak menghadapi dua pemuda ini. Mendadak terdengar bentakan nyaring dari mulutnya, lepas. Sangkan dan kaligis berteriak kaget dan wajahnya pucat, ketika hampir berbareng pedangnya sudah terbang, dan lengannya menjadi lumpuh. Untung sekali gadis ini tidak ingin mencelakakan pemuda itu. Ia tidak menyusuli serangan karena ia sudah puas. Kamu tidak lekas pergi, apakah ingin merasakan? Pukulanku bentaknya. Huh, aku masih berlaku murah kepadamu, mengingat di warung tadi sudah menemani aku makan. Menyadari gadis cantik dan menggiuran ini berilmu tinggi, tanpa ruwa lagi dua orang murid si tangan iblis itu sudah melompat dan menyambar pedang, lalu berlarian cepat meninggalkan Dewi Sri Tanjung. Gadis ini tetap berdiri dengan mulut menyungging senyum puas. Sepasang matanya yang indah itu memandang kepergian mereka. Dan baru setelah bayangan dua pemuda itu tidak tampak lagi, ia menghela nafas lega. Hatinya besar dan bangga, berkat gemblengan kakeknya, seorang diri dapat mengalahkan dua orang lawan. Karena itu dalam perjalanan selanjutnya ia tidak perlu khawatir lagi berhadapan dengan bahaya. Bukankah dirinya sekarang ini termasuk seorang sakti mandraguna? Ia membusungkan dadanya yang sudah membusung. Lalu terdengar suara hatinya yang tak kabur. Inilah aku. Dewi Sri Tanjung, murid Kia Geng Tunjung Biru. Sekalipun perempuan, belum tentu kalah melawan laki-laki. Huh, betapa gembira dan bangga, setelah ayah dan ibu mendengar kisahku hari ini. Ibu tentu memeluk diriku penuh cinta kasih, seperti yang dilakukan kakek setiap kali hatinya puas melihat kemajuan ilmuku. Siapa yang dapat menyalahkan Sri Tanjung menepuk dada dan tak kabur seperti ini? Dia masih muda. Dia belum mengenal corak dan isi dunia luas ini. Dan dia belum juga tahu betapa luasnya dunia, dalamnya lautan dan tingginya gunung. Dia belum tahu bahwa tidak seorang pun di dunia ini dapat menepuk dada merasa paling sakti dan paling pandai. Yang merasa bodoh masih ada yang lebih bodoh. Yang merasa pandai masih ada lagi yang lebih pandai. Betapa kerdil dan kecilnya manusia di dunia ini, apabila mau sadar akan hidupnya. Dan betapa besar kekuasaan yang maha tinggi. Tetapi gadis semuda Dewi Sri Tanjung ini memang belum kenal dan belum tahu serta belum dapat berpikir. Sejauh itu, pengalaman hidupnya, kemudian hari akan menjadi guru dan pelajaran. Dikaji, dimawas, dan diselidiki, serta dirasakan. Dengan demikian orang menjadi benar-benar dewasa, sebab ketidakdewasaan itu hanya letak dalam ketidaktauannya tentang diri sendiri. Mengerti diri sendiri adalah permulaan daripada kebijaksanaan. Gadis ini kemudian melangkah, menuju utara lewat jalan yang tadi telah dilalui. Dan sambil melangkah ia bergumam. Kakek benar. Nyatalah di dunia ini tidak sedikit jumlahnya manusia jahat. Hem, aku harus hati-hati tidak boleh sebarangan percaya kepada orang. Ahaha, terlalu percaya kepada orang, akibatnya akan mendekatkan diri sendiri dengan bahaya. Demikianlah pengalaman memberi pelajaran kepada Dewi Sri Tanjung. Ia menjadi sadar bahwa nasihat dan petunjuk kakeknya memang tidak bisa diabaikan. Akan tetapi belum jauh ia melangkah, tiba-tiba ia mendengar bentakan nyaring perempuan, Hai Sangkan dan Kaligis. Kau mau lari kemana? Dewi Sri Tanjung menghentikan langkahnya dengan rasa heran, Kaligis dan Sangkan. Bukankah orang itu yang tadi lari setelah ia kalahkan? Sekarang ada perempuan yang membentak. Agaknya perempuan itu pun seperti dirinya, pernah ditipu. Bagi gadis ini apapun yang terjadi akan menarik hatinya. Lebih-lebih ia berpikir makin banyak peristiwa yang disaksikan dan dialami, akan memberi pengalaman berharga bagi hidupnya. Ia membatalkan niatnya pergi. Ia melangkah kembali ke selatan, kemudian berlarian. Tak lama ia berlarian, ia melihat seorang perempuan yang wajahnya cukup cantik berhadapan dengan Sangkan dan Kaligis. Perempuan itu sikapnya garang, mendelik sambil bertolak pinggang. Dengan hati-hati Dewi Seri Tanjung menyelingap mendekat, lalu menyembunyikan diri di belakang batu besar. Kemudian ia mendengar Sangkan berkata, Adi Indah, ahaha sungguh kebetulan. Aku dan Kakang. Kaligis mencarimu setengah mati, ternyata sekarang malah bertemu di tempat ini. Perempuan muda itu memang sarindah menengus dingin. Apakah keperluanmu mencari aku? Atas perintah guru, kami mencarimu untuk dipanggil pulang. Untuk diadili karena sudah mencoba meracun julung pujut? Ahaha. Adi Indah sudah tahu dua pemuda itu kaget. Hai, hai hek, kamu jangan berpura-pura di depanku dan kamu jangan mencoba memela diri dengan mencuci tanganmu yang kotor. Huh, bukankah kamu yang sudah menaruh racun dalam tuak itu? Tid, tidak hampir berbareng Kaligis dan Sangkan menyangkal, tetapi tidak lancar. Huhuh, kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tak dapat menipu aku. Kamu sudah memberi racun pada tuak itu, kemudian memfitnah aku, bukan? Pengecut. Mengapa sarindah bisa tahu rahasia Kaligis dan Sangkan? Lain siapakah yang memberi tahu? Anda akan mendapat jawabannya dalam buku berjudul Dewi Seri Tanjung Mencari Ayah Kandung. Ceritanya akan lebih seru dan menegangkan. Karena. Titik. Mendadak sarindah merasakan kepalanya berdenyuktan dan pening sekali, pandang matanya kabur. Terang. Ah pedang sarindah terpental terbang. Oleh pukulan rudera sangkala. Dan rudera sangkala sudah melompat maju lalu memeluk gadis sayu itu. Sarindah sudah pingsan, dalam pondongan rudera sangkala dan diciumi. Titik. Bocah. Kalau saja engkau tidak mempunyai hubungan dengan gajah mada, tentu saja aku tidak memusuhi, karena itu sebelum aku menggunakan. Kekerasan, menyerahlah aku jadikan sandra ancam si tangan iblis. Sepasang Matu Dewi Seri Tanjung menyala. Jawabnya lantang, apakah salahnya orang mempunyai hubungan dengan Mahapatih Gajah Mada? Orang yang berani memusuhi beliau, berarti pemerontak. Sanggupkah Dewi Seri Tanjung menghadapi si tangan iblis yang sakti mandraguna dan mempunyai ajime galengki? Dalam buku seri Dewi Seri Tanjung yang berjudul Dewi Seri Tanjung mencari ayah kandung Anda akan mendapat jawabannya. Tamat Salah, awal Maret 1987.